Intro Selamat pagi Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 10 Wita bersama saya Arna Suputra Pemirsa seakan tidak mau kalah dengan Bali Selatan, Kabupaten Buleleng beberapa tahun terakhir mengoptimalkan pengembangan investasi pariwisata Upaya ini ditempuh karena potensi pariwisata di daerah ini banyak yang belum dikelola optimal Kini Buleleng semakin intens mengarah pariwisata bahari, pemandangan alam, wisata agro dan atraksi seni budaya Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, pengembangan pariwisata di Buleleng tetap mengajuk pada kawasan strategis pariwisata nasional KSPN Bali Utara yang mana kawasan ini meliputi Lovina yang kini menjadi maskot wisata Buleleng hingga di kawasan air sani kecamatan Kubu Tambahan dan sekitarnya Dari beberapa KSPN yang sudah ditetapkan, Dinas Pariwisata Buleleng belakangan terus melakukan upaya pengembangan dan perubahan regulasi Di masing-masing KSPN itu, Buleleng sudah menetapkan daerah tujuan wisata atau DTW Pengembangan DTW pun sudah dilakukan dan semula hanya tercatat 19, ini bertambah menjadi 86 DTW Pengembangan tersebut didasarnya dengan konsep 3A yakni atraksi, aminti, dan aksesibilitas Dari catatannya, sektor pariwisata yang digarap pemerintah mencapai 20% Ketelibatan pemerintah sendiri bukan bersaing dengan pengembangan oleh warga lokal Akan tetapi semakin banyak pihak yang turut mengelola potensi wisata di suatu daerah Diakini pengembangan industri wisata akan berkembang Salah satu komitmen dukungan peningkatan sarana dan prasarana pariwisata Dengan mengucurkan dana sinilai 2,5 miliar rupiah untuk penataan, pemeliharaan, dan penambahan fasilitas di DTW yang ada Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati telah melakukan inventarisasi dan identifikasi Yang mulanya ada 19 daya tarik wisata Sekarang kita memiliki 86 daya tarik wisata Yang mana nanti akan kita berusaha untuk melehal hukumkan SK yang dulunya kita akan revisi Itu yang pertama Yang kedua dengan desa wisata Dulunya kita melakukan 10 desa wisata Berdasarkan kajian bersama-sama dengan Universitas Ganesa yang ada di Buleleng Ternyata kita memiliki 31 desa wisata Yang mana kriteria daya tarik wisata maupun desa wisata ini ada 3A Namun kini via ketiga masih mendominasi pengembangan pariwisata Namun belakang ini masyarakat lokal melalui kelompok masyarakat Mulai tergugah untuk mengembangkan sektor pariwisata Jika dihitung presentasi pengembangan oleh penduduk lokal baru mencapai 10% saja Pengembangan yang ngencar dilakukan adalah desa wisata Atau mengelola sebuah daya tarik wisata seperti air terjun Tempat berfoto selfie Hingga pengembangan wisata budaya desa Baliaga Komang Yudha Bali TV Kami akan kembali di seputar balai terkini satu jam mendatang Selamat pagi dan sampai jumpa Selamat pagi dan sampai jumpa